Dongeng Bahasa Indonesia Pencuri Stroberi Di puncak gunung yang tampak aneh ada sebuah kota bernama Sheriland. Cherry, berry, strawberry, sebut saja itu. Itu semua. Tapi tunggu, mana stroberinya? Oh tidak, pencuri stroberi mencuri semua stroberi. Kita harus pergi ke kepala suku. Kepala suku. Kepala suku datang untuk ditunjuk sebagai pemimpin Sheriland saat dia masih kecil. Dan entah bagaimana dia menjadi lebih kaya. Sedemikian rupa, sehingga dia mengubah singgah sananya menjadi emas murni. Selain kekayaannya, kepala suku juga terkenal dengan kedramatisannya. Aku di sini. Jangan takut penduduk. Kami tidak tahu harus apa. Rumah kami adalah rumah kelima yang dirampok pencuri stroberi. Kejahatan di Sheriland. Ini tidak bisa diterima. Tapi kita tahu pasti satu hal tentang pencuri stroberi ini sekarang. Mereka pengecut. Stroberi kita memiliki kekuatan penyembuhan ajaib. Jadi, mereka mencurinya di tengah malam. Dan menghilang begitu saja. Begitu ya? Kenapa begitu? Satu hal yang aku ceritakan tentang kejahatan. Setiap kejahatan muncul dari rasa takut. Pencuri stroberi takut akan sesuatu. Mungkin takut akan tertangkap. Kepala suku, stroberi kita tumbuh sepanjang tahun. Mengapa ada orang yang mencuri sesuatu yang mudah didapat? Dan bagaimana kau begitu yakin bahwa ada lebih dari satu pencuri? Apa? Aku tidak... Mengapa kau tidak fokus ke kebun? Glend? Aku akan membantu kalian. Percayalah padaku. Glend ditunjuk untuk merawat taman yang luas di rumah kepala suku. Dia menyukai pekerjaannya, tapi dia selalu curiga pada kepala suku. Setiap kali kepala suku ditanya tentang kekayaannya, dia selalu memberikan jawaban yang sama. Ini semua kekayaan orangtuaku yang mereka tinggalkan untukku. Entah bagaimana, Glend tidak pernah mempercayai jawaban itu. Sebaliknya, dia selalu mengawasi kepala suku. Kepala suku? Permen-permen itu untuk anak-anak Sherylane? Aku tahu. Tentu saja. Tidak ada kejahatan yang biasa. Dan mencuri stroberi dari Sherylane jelas tidak. Itu karena stroberi di sini memiliki kekuatan penyembuh ajaib dan tumbuh sepanjang tahun. Sherylane selalu memberikan stroberi ajaibnya ke semua kota tetangga secara gratis, jadi tidak masuk akal bagi seseorang untuk mencurinya. Namun kejahatan tetap berlanjut. Di sisi lain, Glend memiliki berita yang sangat mengganggu yang dia diskusikan dengan temannya Ramona. Kepala suku sedang mencuri stroberi. Dia adalah pencuri stroberi. Yang benar. Aku melihatnya melakukannya, Ramona. Aku melihatnya mencuri stroberi dari luar rumah pada saat malam. Yang aku tidak mengerti adalah kenapa. Aku rasa dia menjualnya untuk mendapatkan uang daripada memberikannya secara gratis. Sesuatu yang selalu dilakukan Sherylane. Aku mengikutinya kemana-mana, tapi dia tidak menjualnya. Jadi mengapa dia mencurinya? Ramona tidak percaya dengan apa yang dia dengar, tapi dia mengenal Glend sejak mereka masih kecil. Dia tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Ini tidak bisa dipercaya. Bahkan jika aku mempercayaimu, tidak akan ada yang percaya. Hmm, kau tahu aku telah memikirkan tentang apa yang dia katakan? Kejahatan muncul karena ketakutan. Pencuri stroberi takut akan sesuatu. Dia benar. Ketakutanlah yang membuat kita melakukan hal salah. Saat kita hadapi ketakutan kita, kita tidak perlu melakukan kejahatan. Kita harus mencari tahu apa yang ditakuti kepala suku dan ketakutan apa yang membuatnya melakukan kejahatan mencuri di kotanya sendiri. Dengan demikian, Glend melambaikan tangan kepada temannya dan berjalan kembali ke rumah ketika tiba-tiba... Biarkan aku pergi. Siapa kau? Kau bisa tenang. Bau apa itu? Tintur, itu kaosmu yang kau bawakan untuknya. Ya, itu adalah rencana terakhir. Itu kaosnya. Tunggu. Wow, di mana aku? Selamat datang di negeri tomat. Negeri tomat? Sungguh? Ya, kami suka tomat dan kami tinggal di kebunmu. Jadi namanya cocok. Kau tinggal di kebun kami? Tinto, kau telah membuatnya bingung. Glend, aku gina. Ini Lenny. Dan yang membawamu kemari itu adalah Tinto. Dan kami kurcaci taman di Sherryland. Kau lihat orang-orang yang secara ajaib berlipat ganda di kotamu sejak beberapa bulan terakhir? Oh, kaulah yang ditemukan Ramona di halaman belakangnya. Ya, anggap saja aku ingin dia menemukanku. Dia wanita yang baik. Merawatku dengan sangat baik. Hah. Sayangnya, ini berkebalikan dengan kepala sukomu. Apa maksudmu? Lenny dan Gina membawa Glend ke ceruk sejarah mereka dan menunjukkan kepadanya apa artinya menjadi kurcaci taman. Kami menyembuhkan orang. Itulah yang selalu kami lakukan. Saudara dan saudari kami telah berada di Sherryland selama berabad-abad menyembuhkan segala macam luka dan penyakit. Tapi beberapa tahun yang lalu sesuatu terjadi. Kekuatan penyembuhan kami terpengaruh. Taman Nom di seluruh dunia merasakannya. Dan kami mulai menerima keluhan dari mana-mana. Dan kemudian kami mendengar bahwa kota Sherryland menanam stroberi dengan kekuatan penyembuhan. Sebuah kebetulan, kan? Maksudmu, itu permata kami? Per... apa? Permata? Ini adalah persiasan ajaib. Sumber kekuatan penyembuhan kami. Nenek moyang kami telah menyembunyikannya dengan aman di sini. Di negeri tomat. Para Nom memberitahu Green bahwa mereka dengan hormat meminta kepala suku untuk mengembalikan permatanya. Tapi dia malah mencoba menangkap para Nom. Tapi dia datang dengan rencana lain. Dia mulai mencuri stroberi agar dia bisa menyalahkan kami. Dia ingin semua orang berpikir bahwa kalian adalah pencuri stroberi sehingga tidak ada yang mempercayai kalian saat kalian mengatakan yang sebenarnya. Ini yang dia sembunyikan. Dia mencoba untuk menjaga sesuatu yang bukan miliknya. Keserakahan dan kebohongannya membuatnya melakukan banyak hal yang salah. Kami membawamu ke sini karena kau satu-satunya yang tampaknya mengetahui niat salahnya. Kami pikir kau mungkin mempercayai kami. Kita tidak bisa mempercayai orang lain. Kau berbicara kebenaran dan dia menutupi kebohongan. Kau seharusnya tidak bersembunyi. Aku mendukung kalian. Sherylane akan mendengarkanku. Kita tidak hanya akan mendapatkan permata kembali, tapi akan mengadili kepala suku. Hari itu adalah yang paling megah di kota Sherylane. Penduduk menyaksikan alam paranom menubruk milik mereka dan portal mulai terbuka begitu saja. Apa yang terjadi? Selamat siang, Nona. Dan semua nom berbaris menuju kepala suku. Pencuri stroberi telah menangkap Glenn. Tangkap mereka. Tidak, hentikan kepala suku. Kau tahu betul bahwa mereka bukanlah pencuri stroberi. Kaulah pencurinya. Itu tidak masuk akal. Mengapa aku mencuri sesuatu yang aku buat sendiri? Itulah sebabnya. Karena kau tidak pernah menciptakan stroberi penyembuh. Kau mencuri permata mereka dan memberi kekuatan kepada stroberi. Kami menuntutmu mengembalikan permata kembali ke nom. Kenapa begitu ya? Kepala suku sangat ketakutan sehingga dia memutuskan untuk lari. Tapi Ramona tidak mau. Haiya! Ini bukan caramu memperlakukan kepala suku. Kepala suku. Kau adalah tawanan dari kejahatanmu sendiri. Kebenaran membebaskanmu kepala suku. Glenn melompat dan merebut permata itu dari tangan kepala suku. Begitu permata itu jauh dari kepala suku, secara otomatis pergi ke nom. Terima kasih, Glenn. Kami telah kehilangan semua harapan. Saat harta perhiasan itu kembali ke nom, begitu pula keajaiban stroberi. Tapi para nom punya rencana lain. Mereka mengajari penduduk Sherylane seni penyembuhan. Mereka mengajari bahwa cinta, empati, kebenaran, dan kasih sayanglah yang menciptakan keajaiban di alam semesta. Keajaiban stroberi penyembuh terpancar di penduduk Sherylane. Alam sihir dan manusia bersatu lagi membuat sesuatu yang indah. Penduduk Sherylane sekarang berkeliling alam dan kota menyembuhkan dan mengajarkan seni kebenaran dan kejujuran. Selama bertahun-tahun, di kota dan alam tetangga tidak ada kejahatan. Karena semua orang mulai punya kebenarannya. Ada pun Glenn? Yah, bagaimanapun juga dia diangkat menjadi kepala suku Sherylane. Dia masih mencintai kebunnya dan menjaga teman lama dan barunya sangat dekat. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Yah, dengan sedikit stroberi. Terima kasih telah menonton!